Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand. Tadi itu adalah laga tim Nas Indonesia saat menghajar kesombongan tim ASEAN yakni Singapura. Seperti yang kalian lihat, permainan 1-2 sentuhan tim Nas Indonesia sangat akurat dan mematikan bagi lawan. Jika permainan skuad Garuda bisa konsisten, admin yakin tim Nas bisa melesat jauh di kancah internasional. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung Bojanhoda justru mengaku senang melepas pemainnya ke tim Nas Indonesia. Karena performa para pemain semakin meningkat. Seperti diketahui, Persib menjadi salah satu klub yang menyumbang banyak pemain ke tim Nas Indonesia. Tim berjulukan Maung Bandung tersebut mengirim tiga pemain yakni Mark Klopp, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansah. Mereka dipanggil untuk membela tim Merah Putih dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Nas Indonesia dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Namun, perjuangan tim Nas Indonesia baru akan dimulai di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan melawan Irak dan Filipina. Untuk menghadapi Vietnam masih akan berlangsung pada Maret 2024. Terkait pemanggilan pemain ke tim Nas Indonesia ini Bojanhoda menyambut baik. Pelatih asal Kroasia ini bahkan mengaku senang pemain-pemainnya dipanggil ke tim Nas Indonesia. Tentu saja sikap Bojanhoda ini berbeda dengan beberapa pelatih. Sebagaimana diketahui, setiap pemanggilan pemain ke tim Nas Indonesia selalu ada yang keberatan. Bahkan sempat beberapa kali ada pemain yang ditahan hingga tidak bisa membela tim Merah Putih. Namun, pelatih Persib ini dengan senang hati melepas pemainnya ke tim Nas Indonesia. Pemanggilan pemain ke tim Nasional tentunya bagus untuk klub Ujar Bojanhoda. Terima kasih telah menonton!